Halo, selamat datang di JalanTips.com Selama ini, Volt lebih dikenal sebagai penyedia layanan internet 4G di Indonesia Dengan perangkat-perangkat seperti ini, modem, dan juga ada router Namun, di bulan Agustus lalu, Volt juga sudah merilis 2 port smartphone Salah satunya adalah yang saya pegang, ini adalah ZD IP9820 Dengan harga Rp 3.099.000 sebagai varian tertinggi Langsung saja, ini dia review dari Volt, Autor 4G, ZD IP9820 Saat pertama kali membuka kemasan dan melihat bentuk smartphone ini Kami langsung berpikir, powerphone ZD IP9820 mirip seperti kebanyakan smartphone Android milik Samsung Yang juga banyak diikuti oleh produsen Android dalam negeri Powerphone ZD IP9820 juga memiliki bentuk yang identik dengan smartphone ZD lainnya Yaitu Blade Q Maxi yang dirilis pada Januari 2014 lalu Seluruh material luarnya berbahan plastik, baik pada bagian depan maupun belakang Kedua bagian tersebut dipisahkan oleh sebuah list berlapis krom Kami merasa smartphone ini memiliki bobot yang berat Lebih berat dari smartphone 5 inci pada umumnya Ternyata, total bobotnya banyak disumbang oleh baterainya Di balik tutup baterainya, terdapat slot microSD serta 2 slot SIM card GSM Di bagian belakang penutup baterainya, terdapat logo Bolt yang dicetak secara permanen Hal ini memudahkan orang lain mengenali bahwa smartphone yang kamu gunakan adalah smartphone dari Bolt Bagian belakang ini terasa licin Untuk penggunaan dengan satu tangan jadi sedikit riskan Beralih ke software Interface yang dimiliki Power Phone ZTE V9820 tergolong standar Untungnya, meskipun standar, UI yang digunakan adalah versi terbaru Karena Bolt Power Phone ZTE V9820 sudah mengusung Android 4.4.2 Menu-menu dan tampilan interface pada Bolt Power Phone ZTE V9820 merupakan versi asli dari Android Alias tidak banyak modifikasi atau customisasi Begitupun dengan menu settings yang disediakan Hanya ada satu menu settings yang menyita perhatian kami Yaitu Power Saving Mode Mode ini memungkinkan smartphone masuk ke mode Power Saving secara otomatis saat baterai tersisa 10% Selain itu, kamu juga bisa mengaktifkan mode Power Saving ini secara otomatis pada jam-jam tertentu Misalnya pada jam istirahat, yaitu mulai pukul 11 malam hingga pukul 7 pagi Satu perbedaan lain dari smartphone ini adalah cara membuka lock screen Biasanya, kamu bisa membuka lock screen dengan menyentuh layar dan menggeser jari atau dikenal dengan cara swipe Namun pada Bolt Power Phone ZTE V9820, kamu hanya perlu menyentuh layar selama 2 detik untuk membuka lock screen Jika tidak terbiasa dengan cara ini, kamu bisa mengubahnya dari menu screen lock pada menu settings Sementara dari sisi tombol, ada 3 tombol utama yang dimiliki, yaitu back, home, dan menu Interface yang dimilikinya memang standar Namun di lain sisi, hal ini justru memudahkan penggunaan karena kamu tak perlu repot mengatur banyak hal di dalamnya Jika sudah benar-benar bosan dengan interfacenya, kamu bisa menginstol aplikasi launcher dari pihak ketiga Selanjutnya, kita bahas mengenai hardware Meski desain fisik dan interfacenya biasa saja, bukan berarti smartphone ini tak bisa diharapkan dari sisi performa Justru, performa lah yang paling menonjol dari Power Phone ZTE V9820 Kami tak sedikit pun merasakan lag saat menggunakannya Penyebabnya tak lain karena Power Phone ZTE V9820 menggunakan prosesor quad core dari Qualcomm, yaitu Snapdragon 400 Dibandingkan dengan prosesor sekelas dari Mediatek, performa yang dihasilkan Snapdragon 400 sedikit lebih baik Terutama dalam hal grafis berkat GPU Adreno 305 Tak hanya unggul dari sisi prosesor, Power Phone ZTE V9820 juga unggul pada sisi RAM dengan kapasitas 2GB Padahal, biasanya Android seharga 3 jutaan hanya memiliki RAM 1GB saja Power Phone ZTE V9820 adalah smartphone yang mendukung penggunaan 2 SIM card GSM secara bersamaan Slot SIM card pertama harus diisi operator Bolt, sedangkan slot kedua bisa diisi operator apapun Yang menjadi catatan, kamu hanya bisa memeroleh koneksi internet dari operator Bolt saja Karena operator kedua hanya untuk telepon dan SMS Sebaliknya, SIM card Bolt tak bisa digunakan untuk telepon dan SMS Biasanya, saat menggunakan 2 buah SIM card yang aktif bersamaan Koneksi internet dari salah satu SIM card akan terputus karena SIM card lainnya sedang digunakan untuk menelpon Namun, hal ini tak terjadi pada smartphone ini karena kami tetap bisa internetan menggunakan jaringan Bolt Saat sedang menelpon menggunakan SIM card kedua Pembahasan sisi hardware yang kami uji tak luput dari sisi layar Kami penasaran, sebaik apa kualitas layar yang dimilikinya Berbekal resolusi 1280x720 piksel, Power Phone ZTE V9820 masih cukup nyaman dalam menampilkan tulisan dan gambar Ada pun kekurangannya, warna layarnya terlihat kurang kinglong Terlebih saat banyak sidik jari yang menempel di permukaannya Sedangkan untuk penggunaan di ruang terbuka, kami merekomendasikan untuk menaikkan brightness di level 70% ke atas Karena fitur auto brightnessnya kurang optimal dalam melawan cahaya terik Sementara dari sisi audio, performanya terasa memuaskan Power Phone ZTE V9820 didukung teknologi Dolby yang bisa diatur melalui aplikasi Dolby yang disertakan Kamu bisa memilih karakteristik suaranya, seperti movie, musik, game, voice, serta dua pilihan custom Dimana kamu bisa mengatur equalizer secara manual Hasilnya, suara terdengar cukup detail dan tidak pecah meski volume di set maksimal Menariknya, meski speakernya terletak di bagian belakang Suara yang terdengar tetap jelas dan seakan berasal dari sisi depan smartphone Oke, selanjutnya kita akan coba menguji performanya yang menggunakan benchmark sintetis Seperti AnTuTu, AnTuTu Tester, 3Mark iStorm, dan juga SunSpider Mari kita coba Resolusi kamera sebesar 13MP menjadi andalan utama sekaligus fitur unggulan pada Power Phone ZTE V9820 Kamera tersebut didukung aplikasi dengan fitur yang lumayan Yaitu pilihan mode foto seperti HDR, panorama, portrait, hingga night shot Kemudian pilihan pengaturan brightness dan exposure, serta color effect yang bervariasi Untuk kamu yang akrab dengan konfigurasi kamera SLR, ada pilihan pengaturan ISO mulai dari 100 hingga 800 Tak ingin membuang banyak waktu, kami langsung mencoba kameranya menggunakan mode auto dan pengaturan standar lainnya Ternyata, kamera Power Phone ZTE V9820 ini membutuhkan waktu cukup lama untuk menangkap fokus objek Yaitu 2 hingga 3 detik Kameranya juga terasa lag ketika digunakan memidik objek foto di dalam ruangan Meski dengan cahaya yang cukup Namun setelah titik fokus berhasil didapat, shutternya dapat bekerja dengan sangat cepat Foto bisa diambil kurang dari setengah detik Hal ini terjadi karena sistem auto fokus yang dimiliki Tak hanya bekerja melentukan titik fokus pada objek Tetapi juga mengatur jumlah cahaya yang masuk ke sekitar objek Ya, itu tadi review Bold Power Phone 4G ZTE V9820 Jangan lupa subscribe channel kami di Jalan Tepas Official Oke, terima kasih Terima kasih